Intro Perhatikan untuk kolom, kolom nama adalah 20 Pada data view, anda lihat lebar untuk kolom, kolom nama sekarang tampak lebar Karena kita telah mengganti dari ukuran 8 menjadi ukuran 20 Oke, kita lanjutkan penentuan variable ini Selanjutnya yang kedua, misalnya gender Nah, gender disini, tipe datanya Kita pilih disini numerik Mengapa kita pilih numerik? Nanti akan saya jelaskan Karena data yang akan kita entrykan untuk kolom gender ini adalah berupa angka Nah, disini anda bisa isi berapa widthnya atau berapa jumlah karakternya Anda bisa mengikuti ukurannya default 8 ya Karena tidak merubah Nah, disini desimalnya anda bisa isi 2 Berarti nanti kalau ada perhitungan ada 2 angka di belakang koma Namun akan lebih baik kita biar tidak bingung Kita isi desimalnya kosong Jadi nanti tidak ada angka-angka di belakang koma Selanjutnya label atau keterangan dari variable gender disini adalah Misalkan kita isi dengan jenis kelamin Selanjutnya pada bagian value disini Disini anda lihat ya Value-nya disini Dari jenis kelamin ini mempunyai value Yaitu pria dan wanita Atau pria dan perempuan Itulah mengapa disini tipe datanya numerik Anda lihat Mungkin anda masih bingung mengapa jenis kelamin disini numerik Anda bisa melihatnya pada value disini ya Kita klik disini Pada kotak value labels disini Kita isi misalnya angka 1 Dengan label misalnya pria Lalu kita add Oke, lalu kita isi 2 Untuk label wanita Untuk label wanita Atau perempuan Lalu kita add Jadi disini Sekarang anda sudah jelas ya Hubungannya mengapa gender itu tipe datanya numerik Jadi Kalau saja nanti ada siswa Berjenis kelamin pria Maka saya akan mengisi datanya dengan angka 1 Begitu pun dengan siswa yang berjenis kelamin wanita Maka saya isi dengan 2 Jadi karena disini adalah statistik Kita berhubungan dengan angka Untuk itu kita pilih numerik Oke Disini kita oke Missingnya disini Non ya Karena hampir semuanya Mempunyai nilai Atau mempunyai angka Dalam data ini Dalam hal ini Terisi di dada 0 ya Dan disini kolom Lebar kolomnya Kita ikuti Ukuran default Dan alignmentnya Right Atau mungkin anda bisa memilih Center ya Lalu Measure nya disini adalah Scale Karena berhubungan dengan angka Kalau nominal Lebih Mungkin berhubungan dengan Tempat tinggal Subordinal Puas tidak puas Setuju dan setuju Jadi yang cocok adalah scale Selanjutnya Disini misalnya Kolom yang ketiga Kita isi Dengan pendidikan Atau jenjang Pendidikan Sama disini Tipenya numerik Mengapa numerik Nanti akan Kita tentukan pada value Width nya default Disini tidak perlu dirubah Dan disini Keterangannya Misalnya Jenjang Atau tingkat pendidikan Nah value nya disini Kita isi Misalnya Kalau angka 1 Itu Siswa SD Add Ya 2 Itu SMP Add Dan terakhir 3 Itu adalah SMA Atau SMU Kita add Oke Jadi nanti Kalau ada Siswa Joko itu Tingkat pendidikan SD Kita isi Datanya dengan 1 Selanjutnya Missing juga 6 ya Nenon Kolom sama Disini Saya akan pilih Line nya Center Dan Misalnya Adalah Skill SMA Oke Disini Ada Apa Dua angka Di belakang Koma Nol Nol Kita hilangkan Saja Kurang Enak Dilihat Nah Seperti itu Kira-kira Selanjutnya Baris selanjutnya Baris keempat Misalnya Kita akan Menambahkan Data Baris keempat Ini Kita isi Dengan Misalnya Dengan Nilai 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 Satu Satu Misalnya Anda Lihat Disini Penulis Saya Garis Bawahi Bahwa Penulisan Nama Disini Jangan Menggunakan Spasi Biasanya Dia tidak Mau Kalau pakai Spasi Jadi tidak Mau Harus pakai Spasi Untuk itu Penulisannya Harus tanpa Spasi Misalnya Nilai Lalu Underscore Satu Baru Disini Mulai Bisa Diterima Disini Sama Tipe Datanya Numerik Karena Nilai Jelas Berupa Angka With Sekian Mungkin Tanpa Nilai Koma Aja Kita Buat Nol Biar Enak Namun Tidak Masalah Ketika Anda Memang Menemukan Data Yang Mempunyai Angka Di belakang Koma Anda Tentu Sediakan Nilainya Disini Dan Label Disini Misalnya Nilai Sebelum Bimbingan Selanjutnya Disini Ada Value Value None Karena Memang Tidak Ada Kategori Semua Orang Maka Setiap Orang Memiliki Nilai Sendiri Misin Juga Disini Note Kolom Sama Disini Kita Ikuti Ukuran Default Disini Align Center Dan Mision Scale Dan Terakhir Disini Nilai 2 Nilai Skor 2 Tipenya Numerik Sama Kita Hilangkan Angka Di Belakang Komanya Disini Labelnya Atau Keterangannya Nilai Sesudah Bimbingan Oke Sama None None Dan Ini Kita Ganti Center Oke Ini Sudah Cukup Anda Tentu Bisa Mencoba Untuk Membuat Kategori Yang Lain Misalnya Anda Ingin Mengetahui Keefektivitas Atau Efektivitas Dalam Melakukan Training Pemasaran Disini Anda Bisa Disini Nama Sales Jenis Kelamin Perlidikan SMA Sarjana Atau Diploma Disini Nilainya Atau Misalnya Sales Sebelum Dia Mengikuti Training Penjualannya Perbulan Berapa Juta Dan Disini Nilai Yang Kedua Misalnya Mungkin Nilai Penjualan Setelah Mengikuti Training Jadi Banyak Sekali Ini Hanya Segedar Contoh Sebuah Penelitian Untuk Melihat Efektif Atau Tidak Diadakannya Bimbingan Belajar Matematika Oke Kita Lihat Pada Data View Oke Disini Ada kolom Nama Kolom Gender Pendidikan Nilai 1 Dan Nilai 2 Anda Tinggal Memasukkannya